Intro Badai Salju Elpis menerjang negara Mediterania seperti Yunani, Turki, Albania, Siprus, dan Israel Tengah Karena tebalnya tumpukan salju, beberapa negara meliburkan perkantoran dan kegiatan masyarakat terpusat di rumah Di kota Istanbul, Turki, seluruh penerbangan pada selasa 25 Januari 2022 dihentikan sementara Karena landasan licin dan jarak pandang pendek Hujan salju yang dimulai sejak Senin 24 Januari 2022 juga turut melumpuhkan transportasi publik Badai Elpis kali ini sebagai badai terberat yang dihadapi penduduk Istanbul selama bertahun-tahun terakhir Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya melarang warga untuk berkendara Bahkan memerintahkan pekerja administratif untuk cuti Otoritas bencana dan darurat Turki mengatakan lebih dari 15.000 orang di 19 provinsi terlantar di Wisma atau fasilitas lainnya Berbagai otoritas di Turki telah mengumumkan badai salju berpeluang terus terjadi sampai Kamis 27 Januari 2022 Sementara, temperatur akan konsisten di bawah 0 derajat Celcius Terima kasih Terima kasih.